Pengamat memperkirakan angka golput bisa mencapai 20%. Kami akan mengajak Anda untuk melihat faktanya bersama rekan Dade Salampesi di Newsroom Metro TV. Dade silakan. Ya Egan, angka golput 2019 diprediksi oleh pengamat 20%. Ini hanya minimal 20%, artinya potensinya bisa lebih besar dari 20%. Lalu kata siapa pengamat siapa, saya akan menginformasikan kepada Anda. Tapi kita lihat tren dulu, tren golongan putih dari pemilu ke pemilu kita mulai dengan partisipasi pemilih di pemilu tahun 1999. Saat itu ternyata setelah pemilu dinyatakan ada 7,3% daftar pemilih tetap yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput. Dan partisipasi pemilih mencapai 92,6%. Lalu bagaimana dengan pemilu berikutnya di tahun 2004, pemirsa ternyata angka golput meningkat. Yang tadi hanya 7,2% di 2004, ada 3 pemilihan umum di pilek meningkat dari 7,2 menjadi 15,9%. Angka golput meningkat. Sementara di pilpres putaran pertama, angka golput mencapai 21,8%. Dan di pilpres putaran kedua pada tahun 2004, meningkat dari sebelumnya 21,8 menjadi 23,4%. Angka golput pada pilpres putaran pertama. Dan ternyata pada pemilu 2009 juga angka golput tidak cenderung menurun, tapi trennya semakin meningkat. Ini pada pilek 2009, angka golput mencapai 29,1%, hampir 30%, sementara di pemilihan presidennya sedikit lebih baik, 28,3%. Ini untuk pemilu 2019, lalu bagaimana? Kita segarkan kembali ingatan kita pada pemilihan legislatif terakhir, yaitu tahun 2014, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Data-data ini saya ambil dari situs resmi KPU, yaitu www.kpu.go.id. Pada 2014, untuk pemilihan legislatif, angka golput mencapai 28%, sementara pilpres lebih dari 30%, yaitu 30,42%, yang artinya partisipasi pemilih pada pilpres terakhir 2014, hanya 69,8% pemirsa. Pada 2014, kita masih di sini, pada 2014 DPT kita mencapai 190,291,110 orang. Angka ini merupakan angka dalam dan luar negeri, yang artinya untuk golongan putih pada pilek 2014 yang mencapai 28% ini, ada 53 juta orang lebih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara untuk golput di pilpres yang mencapai 30% lebih ini, artinya ada 57,886,000 orang lebih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini tadi, angka golput dari pemilu ke pemilu, lalu bagaimana dengan angka golput per provinsi pada pemilu 2014 lalu. Kita lihat, jadi ini adalah provinsi-provinsi yang presentase golputnya antara 30% sampai 45%. Provinsi yang diwarnai merah adalah provinsi yang masuk ke dalam kategori tadi, 30,01% sampai 45%, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, di Pulau Jawa, ada Banten dan Jawa Tengah, sementara di Kalimantan ada 3 provinsi, Kalimantan Tengah, Kalsen, Kalsel, dan Kaltim, karena pada 2014 lalu provinsi Kalimantan Utara belum berdiri, di Sulawesi ada 4 provinsi, Sulbar, Sultra, Sulsel, dan Sulut, begitu juga dengan Maluku Utara yang angka golputnya antara 30% sampai 45%. Dan dari grafis ini, pemirsa, 5 provinsi dinyatakan sebagai 5 provinsi dengan angka golput tertinggi, yaitu Kepulauan Riau, 40,57%, di Susul Aceh, Riau, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Sementara provinsi lain, angka golputnya berkisar antara 15% sampai 30%, kecuali Papua, dengan angka golput terkecil pada pemilu 2014 lalu, yaitu 13,38%. Walaupun ada faktor lain atau faktor variasi kelokalan, karena di Papua cenderung menggunakan sistem noken, bukan one person, one foot. Sementara angka golput di luar negeri masih pemilu 2014 mencapai 66,38%. Yang menjadi pertanyaan kenapa pada pemilu 2014 lalu angka golput cenderung rendah, dan trennya angka golput ini meningkat dari pemilu ke pemilu. Kita lihat 3 alasan utamanya, ini saya kutip dari Tempo.co yang juga merupakan tulisan dari peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dia menyebutkan bahwa proyeksi angka golput tidak mengancam, tapi proyeksi tingkat partisipasi pemilih yang mengancam. Kita lihat bersama, kenapa partisipasi pemilih cenderung rendah? Pertama, ada yang mempertanyakan atau ada kelompok yang mempertanyakan integritas dari penyelenggara pemilu. Ini merupakan teori dari Bridge yang dipublikasikan pada 2010, artinya ada kepercayaan dan nilai profesionalitas yang diragukan di sini. Sementara yang kedua, kampanye negatif, ini juga merupakan studi dari Khan & Kenny pada tahun 1999, dan faktanya adalah dalam teori ini, pemilih non-partisan yang diterpak kampanye negatif memiliki kecenderungan untuk lebih menjadi golongan putih dibanding pemilih loyal yang biasanya tidak terpengaruh oleh kampanye hitam ini. Sementara alasan yang ketiga, kenapa partisipasi pemilih cenderung rendah adalah waktu kampanye yang juga panjang. Seperti yang kita ketahui, untuk periode pemilu tahun ini dirasakan dan diungkapkan oleh sejumlah pihak bahwa waktu kampanyenya cenderung panjang sehingga dikhawatirkan ada kejenuhan politik dan tidak ada inovasi kampanye dari kandidat. Tapi ini hanyalah tiga alasan dari sejumlah alasan, ada juga alasan terkait dengan faktor sistem pemilu. Selain itu, pemirsa turunnya partisipasi pemilih membahayakan performa politik karena berindikasi kepada turunnya minat kepada pemilu dan segala kegiatan perpolitikan. Tidak hanya, masih dalam referensi yang sama, tidak hanya tingkat online tapi juga untuk di level online. Dan terkait dengan pengamat yang memprediksikan bahwa pemilu 2019 ini angka golputnya minimal 20%, ini dia. Jadi hal tersebut diungkapkan oleh pengamat Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik pada awal Januari ini. Dia mengungkapkan potensinya minimal 20%, minimal 20% yang artinya bisa lebih dari 20%. Minimal kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya. Pada DPT 2019 lalu, lebih tepatnya DPT untuk 2019 ini angkanya mencapai 190 juta lebih. Sementara kalau golputnya diprediksi 20% menurut Burhanuddin, artinya angka golput bisa mencapai 38 juta orang lebih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bahkan hampir 38,6 juta. Lalu selain tiga alasan tadi, kita lihat juga apa yang dikritisi oleh para pengamat ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya golput. Karena menurut Perludem, ini kata Titi Anggra ini yang merupakan Direktur Eksekutif Perludem, ini membuat golput kategori pragmatis. Bisa saja masyarakat lebih mementingkan libur daripada pemilu, ini harus hati-hati. Konteksnya adalah pada saat Titi mengatakan ini mengkritisi soal penempatan waktu pemilu yang digelar pada hari Rabu 17 April 2019. Dan hari Kamisnya merupakan hari kejepit begitu. Karena hari Jumat pada 19 April, umat Kristiani akan merayakan Jumat Agung. Sehingga ada hari libur panjang di situ pemirsa. Kita lihat juga sedikit kepancaan negara terkait dengan pil pres Amerika Serikat yang baru saja dilewati oleh orang Amerika pada 2016 lalu. Ada yang mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat sekarang adalah terpilih karena banyaknya golput. Jadi DPT 2016 Amerika mencapai 231 juta pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 133 juta pemilih. Artinya hanya 57,6 persen yang menggunakan hak pilihnya. Sementara angka golput mencapai 98 juta orang, ini 42,4 persen. Dan banyak yang mengungkapkan bahwa keterpilihan Donald Trump karena banyaknya golongan putih. Karena sebelum pemilihan Presiden digelar pada 2016 lalu, elektabilitas Donald Trump cenderung tidak lebih tinggi daripada rivalnya yaitu Hillary Clinton. Mengutip peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes tadi, turunnya partisipasi pemilih membahayakan performa politik karena berindikasi kepada turunnya minat kepada pemilu dan segala kegiatan perpolitikan. Yang pasti ada ungkapan, golongan putih tidak pernah menang dan berkuasa. Gunakan hak pilihmu. Egan Baik, terima kasih atas informasinya Dade Salampesi. Semoga kita berharap pada tahun ini tren golput akan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih atas informasinya Dade Salampesi. Rasung dari Newsroom Metro TV Terima kasih atas informasinya Dade Salampesi. Terima kasih atas informasinya Dade Salampesi.